Itu disebutkan Bung Karno berbeda itu. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik. Bung Karno. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat wakil presiden 3 November tahun 1945 yang menyuruh membentuk partai politik. Sehingga negara kacau kayak gini. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngacau itu. Sehingga saudara, jangan bermusuhan karena partai, karena beda calon presiden. Tidak usah bermusuhan. Pilih ya pilih. Besok yang akan menang Anies. Besok yang akan menang Ganjar. Besok yang akan menang Prabowo. Nah sekarang ini undang-undang penting. Tidak bisa lahir. Parpolnya? Nolak. DPRnya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Ini kan bagus. Bos. Kalau bicara partai politik, itu bicara sistem ketatanegaraan. Bicara sistem pemerintahan. Lalu partai politik itu ada di mana? Saya ulangi satu paragraf Ceramah saya dari membar ini setahun yang lalu. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara. Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada sistem bernegara. Tetapi mengajarkan bernegara. Sistemnya tidak diatur. Nabi pernah membentuk sistem tapi tidak bisa dilaksanakan sekarang. Zaman Nabi itu. Sudah saya katakan dari majelis ini dulu. Katanya Pak, seluruh yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti. Iya. Tetapi yang ikutannya tidak harus persis. Karena misalnya negara pada zaman Nabi itu tidak ada parlemen. Tidak ada mahkamah agung. Hakimnya ya Nabi sendiri. Parlemennya ya Nabi sendiri. Kepala negaranya Nabi sendiri. Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Nabi itu sudah penutup para Nabi. Tidak ada Nabi lagi yang menjadi parlemen. Menjadi hakim agung dan sebagainya. Sebab itu lalu muncul fikh siasah. Fikh siasah itu bagaimana caranya menerjemahkan. Menterjemahkan kehidupan bernegara sesudah Nabi. Maka hasilnya bermacam-macam. Karena bagi Islam itu tidak penting. Tidak ada satu harusan bentuk dan sistemnya. Apakah monarki atau demokrasi tidak ada menurut Islam. Sistem pemerintahnya parlementer apa presidensial. Tidak ada juga di dalam Islam yang asli. Tetapi sekarang di berbagai negara Islam itu ada semua. Yang parlementer ada. Yang presidensial ada. Yang monarki ada. Yang kesultanan ada. Yang keamiran ada. Ada macam-macam. Karena Nabi memang tidak mengajarkan bentuknya. Al-Quran tidak mengajarkan bentuknya. Tidak juga mengajarkan khilafah sebagai bentuk khusus. Tidak ada. Itu semua terjemahan sesudah Nabi wafat. Nah, saudara sekalian. Maka sistem pemerintahan di dalam negara itu berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kalau di dalam studi ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beda, maka hukumnya beda. Tata negaranya beda juga. Itu dalam hukum Islam. Atau di dalam hukum modern bahwa hukum itu adalah resultante. Resultante, kata Casey Ware. Di dalam bukunya The Modern Constitution, hukum itu adalah resultante. Kesepakatan menurut waktu dan tempatnya. Tempatnya beda, kesepakatannya beda. Waktunya beda, kesepakatan hukumnya beda. Hukum Indonesia bisa berbeda dengan hukum Saudi Arabia, berbeda dengan hukum Libya, berbeda dengan hukum Tunisia. Meskipun sama-sama kaum muslimin. Jadi ditafsirkan menurut kebutuhan lokalnya. Hukum tahun 1945 berbeda dengan tahun 1200. Karena waktunya berbeda. Hukum di Indonesia beda dengan hukum di Afrika. Karena budayanya berbeda. Tetapi prinsipnya bagi umat Islam itu ada yang sama. Yaitu syahadat. Syahadatain. Asyadu Allah ilahi lallahu, asyadu Allah muhammadu rasulullah. Lalu ada rukun Islam, rukun iman. Itu sama. Terjemahannya dalam bentuk sistem ketatanegaraan berbeda. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka dalam hal ini saya akan masuk ke masalah pokoknya. Itu tadi sebagai pengantarnya. Sudara, di dalam perkembangan sejarah Islam, penentuan hukum sesudah Nabi wafat itu bermacam-macam. Karena dulu Nabi kalau ada apa-apa, ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah, Nabi sendiri yang menghukum. Tapi, sesudah Nabi wafat itu kalau ada sesuatu. Misalnya sekarang. Sekarang ini adalah tindak pidana korupsi. Zaman Nabi itu hanya ada dalil laknatullah lal-roshi wal-murtashi. Allah melaknat orang korupsi dan menyuap. Gitu. Orang yang melakukan korupsi tidak laknat. Tapi apa hukumannya tidak ada. Kalau mencuri, ada waktu itu. As-sahriku wa s-sahriku, itu fakta wajiyahuma. Kalau mencuri, Laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Itu hukum. Pada saat itu. Tapi, korupsi kan bukan mencuri. Siapa yang mengatakan korupsi mencuri atau tidak mencuri? Apa hukumannya? Itu kemudian sudah tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di hadis. Terus gimana carinya, dong? Ijitihad. Ijitihad itu artinya ulama mencari sendiri. Tapi dengan pendoman Ijitihad itu istifrogul. Wus'i fina ili hukmin syar'iyin bitoriqil istimbab. Min al-kitabi was-sunnah. Ijitihad itu artinya, Menggali, Mencurahkan akal fikiran, So serius mungkin, Untuk menggali ketentuan hukum syara Yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu digali apa maksud korupsi ini. Misalnya, Saya sekarang sedang mengurusi TPPO. Bukan TPPO ya. Bukan. Ini TPPO. Tindak pidana penjualan orang. Iya ini. Saya hari Kamis besok mau ke Batam. Mau menindakannya. Karena ada pusat-pusat di mana orang itu Diberi paspor gratisan, Lalu dikirim ke luar negeri. Kerja di kapal-kapal. Kerja di luar negeri. Tidak digaji. Kalau meninggal dibuang di laut. Tidak digaji. Disiksa. Itu tindak pidana Perdagangan atau penjualan orang. Zaman Nabi tidak ada tindak pidana penjualan orang. Bagaimana hukumnya coba? Siapa yang menetapkan hukum coba? Sekarang. Kalau ada TPPO, Ada korupsi. Ada pelanggaran lintas batas wilayah. Zaman Nabi dulu orang bisa melanggar lintas batas wilayah. Lalu kuasa atas daerah itu menjadi daerah baru bagi negara. Sehingga kalau dikatakan Islam kok nyebrang ke Eropa. Memang waktu itu tidak ada hukum internasional yang melarang. Siapa bisa menguasai wilayah? Dia menjadi wilayah negaranya. Sehingga pada waktu Romawi Mempunyai menjadi dinasti yang sangat besar. Karena dulu tidak ada hukum internasional. Zaman Nabi Islam masuk ke Eropa. Masuk ke Afrika. Itu pada waktu itu hidup bernegara memang begitu. Tapi sekarang tidak boleh. Siapa? Sekarang yang menetapkan aturan-aturan itu Sesudah Nabi wafat. Nah disitulah kemudian di berbagai negara Macam-macam. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk dekret raja. Raja yang keluarkan keputusan. Deh harus ikut. Tapi ada di beberapa negara. Darul Ifta namanya. Yaitu majlis atau dewan fatwa. Jadi kalau ada masalah Ini penasihat raja yang diberi tugas membuat fatwa Diberikan ke raja-raja lalu mengumumkan Kalau raja setuju. Maka Seperti di Mesir itu Saudara Kalau menyangkut-menyangkut hukum pikir itu Yang memberi fatwa itu Universitas Al-Azhar Grand Shech Oh ini ada pencucian orang Gini hukumnya Nah kalau di Indonesia Ini yang menetapkan parlemen Bersama pemerintah Karena tidak ada nabi di sini Di Indonesia Parlemen letakkan Ada fatwa? Tidak ada Fatwa Majlis Ulama Tapi Fatwa Majlis Ulama itu sama sekali tidak menikat Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat Saudara Apalagi Majlis Ulama yang bukan lembaga negara Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda Fatwanya Muhammadiyah dan fatwanya NU Tentang Natalan bisa beda Pondok Santren bisa beda lagi Karena fatwa itu sekali lagi tidak mengikat Sehingga pada zaman nabi itu Ketika orang saling memberi fatwa itu saling tudik Eh Pak Arijito Gimana menurut bapakmu Fatwamu gitu Pak Arijito tidak mau Pak Saya tidak mampu itu Kasih ke Pak Mahfud saja Pak Mahfud saya tidak mau Kasih ke Pak Montasir Tidak mau Terus berkeliling sampai ke Pak Arijito lagi Karena memberi fatwa itu tidak mengikat Dan bisa Bisa didebat oleh orang lain Beda dengan hukum Hukum itu ditetapkan secara resmi dan mengikat Nah maka tadi ada dekret raja Di Saudi Arabia itu Dekret Malik Raja Bisa Di Brunei juga kan sama Apa saudara pernah disitu Ada sidang parlemen berdebat gitu Nggak ada Langsung aja Sultan bilang gini Apa itu sah? Sah Itu bagian dari produk IJTihad Tetapi juga yang disini sah bagian dari produk IJTihad Nah Saudara sekalian Dengan demikian Saudara Parpol Itu adalah produk IJTihad Yang sah di bidang ketatan negaraan Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu Terjadi perdebatan Apa yang mau kita dirikan ini apa? Pada saat itu Bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan Seperti Saudi Arabia Atau kamu ikut demokrasi Terjadi perdebatan Bung Karno usul kita bentuk negara Republik Republik itu demokrasi Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi Respublika dan demos kratos Atau kratein itu sama artinya Pemerintahan Bentuk Republik kata Bung Karno Yang lain usul Enggak Bentuk Monarki saja Kerajaan Akhirnya apa? Di voting Di voting Bung Karno menang Dari 62 anggota BPUPK 55 orang dukung Bung Karno Bikin negara Republik 6 orang dukung yang membuat kerajaan saja Lebih bagus, lebih solid, lebih teratur Sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh kerajaan Tidak usah ribut-ribut Satu orang abstain Itu keputusan sidang BPUPK Tokuritsu Sumbi Chosakai Pada tanggal 10 Juli Tahun 1945 10-16 sidangnya Nah jadi menangnya demokrasi Nah kalau begitu demokrasi sudah menang Sebagai produk perdebatan Itulah yang disebut produk ejitihad Di dalam Islam itu disebut Ijma' sukuti Kesepakatan para ulama Ya secara diam Tidak usah harus bilang iya Diam aja itu sudah sepakat artinya Ijma' sukuti Karena pada waktu itu Islam sudah diwakili oleh Bagus Hadikus Sumo Dari Muhammadiyah Nasir Kaharmusakir Mas Mansur NU-nya ada Hasim Ashari Ada Wahid Hasim Ada Kiai Maskur Ulama-ulama itu Dari Arsita Al-Irsyata Dari mana aja Sudah kita sepakat Sekarang demokrasi Disini sah sebagai Al-Mithaq Negara ini Negara Al-Mithaq Adalah Negara kesepakatan Negara kesepakatan Negara perjanjian Kata Muhammadiyah Darul Ahdi was sahada Kata NU Al-Mithaq Itu sama artinya Negara hasil perjanjian Yang tidak boleh dilanggar Siapapun yang melanggar Itu Bogot Bogot itu memberontak Dan harus ditumpas Kecuali melalui Jalan-jalan konstitusional Membuat kesepakatan baru Siapa melalui konstitusional Ya pemilu Ikut pemilu Lalu usulkan Kesepakatan baru Disitu Nah Sudara itulah Fikih siasahnya Fikih politiknya Nah Sudara sekalian Dengan demikian Produk IJT Yang disepakati Di Indonesia ini Adalah Negara kesatuan Republik Indonesia Yang berparlemen Dan Demokrasi Perwakilan Disitulah kemudian Muncul Harus ada Parpol Partai politik Nah kalau diurut Fikih siasahnya Seperti itu Nah sekarang Oleh sebab itu Sejak Indonesia merdeka Lalu apa Karena ini negara demokrasi Harus ada pemilu Ya Disitulis disitu Dalam waktu 6 bulan Di undang-undang dasar Aturan tambahan Ditulis begini Dalam waktu 6 bulan Setelah Asia Setelah perang Asia Timur Raya Diselenggarakan Pemilihan umum Untuk memilih anggota DPR MPR Dewan Pertimbangan Agung MPR DPR Dewan Pertimbangan Agung Dan lain-lain Lembaga negara lah Pokoknya 6 bulan Waktu itu Karena apa Karena ini negara demokrasi Harus ada pemilu Nah berdasar itu Lalu pada tanggal 3 November Tanggal 3 November Pemerintah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden Tertanggal 3 November tahun 1945 Yang isinya begini Kepada seluruh rakyat Indonesia Dipersilahkan membentuk Partai politik yang sebanyak-banyaknya Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Berdasar kelompok aspirasinya Weekend sebanyak-banyaknya Nanti ikut pemilu Kata Bung Hatta Nah disitulah Lalu bermunculan Partai politik Yang kemudian Sesudah diseleksi Pada tahun 55 Ikut pemilu Nah disitulah Masalah mulai terjadi Sudara Hasil pemilu Tahun 55 Ada DPR yang terbentuk Ada konstituante Yang terbentuk Konstituante bersidang Di Bandung Sejak bulan Maret Tahun 56 Untuk apa? Membuat konstitusi baru Merumuskan Ideologi negara yang baru Karena waktu itu kan ribut tuh Kenapa kok? Dulu piagam Jakarta Kok gak jadi Pancasila ya? Siapa ini yang mengubah? Terjadi perdebatan Yaudah lah nanti selesaikan di pemilu Jadi pemilu 55 Kita perdebatkan lagi Terjadi perdebatan lagi Mulai bulan Maret Tahun 56 Sampai bulan Juli Tahun 59 Tiga Setengah tahun Berdebat Ganti ideologi Ganti tidak Gak bisa tercapek Sampai akhirnya apa? Timbul krisis politik Dimana-mana Partai politik saling gotok-gotokkan Di suatu tempat Membentuk Front Islam Yang lain Membentuk Front Pancasila Yang lain Membentuk Barisan pendukung Soekarno Bangsa ini mau pecah Keseprakatan tentang konstitusi Tidak dicapai Pada akhirnya apa? Bung Karno Mulai berpidato Ditulis di bukunya Herb Kita kenal nama ini Dan Lenskestel Guru besar Tamu disini Sampai saya kuliah disini Tahun 90-an Masih disini Menulis di buku Pemikiran politik Indonesia 45 65 Itu disebutkan Di situ Bung Karno Berpidato Yang merusak Indonesia ini Adalah partai politik Bung Karno Yang merusak Indonesia ini Adalah Maklumat wakil presiden 3 November Tahun 45 Yang menyuruh Membentuk partai politik Sehingga negara kacau Kayak gini Oleh sebab itu Kemudian presiden Mularkan dekret presiden Untuk menyelamatkan Indonesia Menghentikan kontroversi Soal piagam Jakarta Dan Pancasila Dan sebagainya Maka Bung Karno Menyatakan Membubarkan konstituante Membentuk MPRS DPRS Dan DPAS Dan kembali Ke undang-undang dasar 1945 Nah disitu Timbul kontroversi Sudah mulai Terhadap partai politik ini Sudara Waktu itu Kita Agak marah kali ya Waktu membaca sejarah itu Kok begitu ya Bung Karno ini Partai politik hasil pemilu Dibubarkan Yang berhak Memberlakukan undang-undang dasar Bukan presiden Itu seharusnya konstituante Lalu ditulis Di sejarah ketatanegaraan kita Bung Karno melanggar konstitusi Sehingga dijatuhkan Pada tahun 66 Tapi sudara Kalau sudara Lihat kehidupan Partai politik sekarang ini Rasanya Bung Karno Benar Partai politik suka ngacau itu Ya kan itu yang dilakukan oleh Bung Karno Lalu kalau enggak Negara ini pecah Dulu kita maki-maki Bung Karno Setiap penatangan Pempat Demokrasi terpimpin Ini selalu Sesudah saya jadi menteri Ini tahu Oh iya ya Bung Karno ini enggak salah Kalau dibiarkan kayak gini Enggak dilawan Enggak ditreatment dengan tegas Negara ini bisa hancur Sudara Kalau zaman Bung Karno Dulu kehancurannya mungkin Pertentangan ideologi Sekarang bisa karena Persoalan korupsi Dan ketidakadilan Nah itulah sebabnya Saya katakan Sudara sekalian Jadi Kita ini Sudara sekalian Mempunyai Negara demokrasi Dimana partai politik Itu melupakan Salah satu instrumen penting Itulah sebabnya Zaman Pak Harto itu Partai politik Yang zaman Bung Karno Yang ikut banyak sekali Sampai perorangan Ikut ini ikut Zaman Pak Harto Dijadikan sepuluh aja Yang boleh ikut Pemilu pertama Tahun 71 Sudara yang sudah Ada di tahun 71 Ingat ada Sepuluh partai politik Tapi tujuh Tahun 73 Oleh Pak Harto Disederhanakan Tiga aja Biar enggak ribut-ribut Ternyata lalu kemudian Tiga partai ini Dikooptasi Dikooptasi oleh Kekuatan politik Orde baru Sehingga disitu terjadi KKN Korupsi-kolusi Dan nepotisme Yang akumulatif Apa akhirnya Pak Harto Dijatuhkan juga Tidak ikut Ketentuan Undang-undang dasar Demokrasi Jangan Pak Harto itu Demokrasi formal Berjalan Setiap lima tahun Ada pemilu Pemilunya Biar direkayasa Tidak pakai survei Sudara Sudah pemenangnya Sudah tahu Kalau sekarang ini kan Asik nih Asik sudara Jangan Jangan salahkan Situasi sekarang ini Survei Besok yang akan menang Hanis Besok yang akan menang Ganjar Besok yang akan menang Prabowo Tidak apa-apa Survei dulu Tidak boleh Besok yang akan menang Harus Pak Harto Harus Golkar Kalau dulu Sudah-sudah diatur Semua partainya Makanya dulu Ada ABG ABRI Birokrasi Golkar Itu yang nantukan Pemenang Saya kemarin cerita Di PDIP Begini Saya bilang Itu Ada kejadian lucu Menurut undang-undang Susduk MPR DPR Dan DPRD Susunan Kedudukan MPR DPR Dan DPRD Di tahun 1997 Disebutkan bahwa DPR Terdiri dari 11 fraksi Dan setiap Partai Harus punya Minimal Satu orang Wakil Di dalam Fraksi itu Tiba-tiba Karena pemilunya Tidak adil Bersemangat nih PDI Waktu itu Dipimpin Suryadi Bumiga juga ada Masih menjadi Bagian dari itu Tapi udah pecah PDI dikerjain Apa Di Sumatera Utara Ternyata PDI Hanya dapat 10 kursi Di seluruh Indonesia Hanya dapat 10 kursi Dari sebelumnya 44 kursi Tinggal 10 Karena dikerjain Sedemikian rupa Diteror Pemilihnya Dicurangi Akhirnya apa Sesudah pemilu Diumumkan Kaget loh Ini kalau kursinya Hanya 10 Bertentangan Dengan undang-undang Susduk Kan katanya Setiap Komisi Harus ada Satu Wakil Ini PDI Hanya 10 Terus siapa nih Wakil satunya Sudara Tidak pakai Pemilu ulang Tiba-tiba Diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara Kahruddin Nasution Di Sumatera Terjadi Kesalahan perhitungan Sehingga PDI Menjadi Tambah Satu kursi Genap 11 sekarang Tidak pakai Pengadilan Langsung dapat Kursi Karena apa Semuanya Sudah direkayasa Sudara pasti Masih ingat Baca media Hasil pemilu Tahun 97 Pemilu terakhir Rode baru Sekarang kan Tidak bisa begitu Pemilunya sekarang Sudah baik Sudara Sudah baik Masih curang Masih curang Ya masih curang Tapi yang curang Sekarang bukan Pemerintah Yang curang Itu partai-partai Sendiri Golkar Mencurangi Pan Pan Mencurangi Golkar Di tempat lain Sesehingga Saling gugat Tidak ada Pemerintah KPU Itu bukan Pemerintah KPU Itu yang Membentuk DPR Hasil Partai pemilihan Orang-orangnya Partai politik Semua yang memilih Ini Pemilu yang sekarang Tetapi Sudara Dari Liberalisasi Politik yang Seperti itu Kemudian Lahir apa Yang lahir Adalah Politik Transaksional Politik Biaya Tinggi Sehingga Sekarang orang Karena pemerintah Ikut Ikut Ngawasi Bisa Beli ke KPU Di tingkat bawah Di suatu tempat Di Jawa Timur Beli ke Bupati Bupati itu Yang ngatur Lurah-lurah Semua Lurah itu Yang kemudian Ngatur suara Untuk setiap orang Bukan hanya Untuk setiap partai Untuk setiap orang Sehingga Misalnya Orang Papua Bisa aja Kalau dengan Lurah Kenal dengan Lurah itu Menjadi wakil Dari Jawa Timur Karena suaranya Bisa diatur Sekarang Nah ini Pilihan politik Kita ini Sudah benar Atau tidak Ini persoalannya Kalau mau membongkar Pembongkaran Partai politik Gimana nih Cara membongkarnya Apa Ngubah sistem Pemilunya Atau apa Sehingga Sekarang ini Saya kemarin Bicara kok Susah ya Mengajukan Aspirasi-aspirasi Yang baik Bagi pembangunan Hukum Tetapi Selalu gagal Di DPR Lalu Siapa ini Yang salah Ini Zaman Bung Karnutu Undang-undang Wah hebat Banyak lahir Setiap ada aspirasi Yang rakyat Undang-undang Dibuat undang-undang Zaman Pak Harto juga Lumayan Nah sekarang ini Undang-undang penting Nggak bisa lahir Parpolnya Nolak DPRnya nolak Ketika ditanya DPR kok nolak Ini kan bagus Bos Nggak ini Ini kuliah Ini Ini kuliah Fikki politik Fikhusiasah ini Saudara Nah oleh sebab itu Bagaimana ya Kita ini Sekarang memperbaiki Sehingga kalau saya Rangkum yang tadi itu Pertama Di zaman demokrasi Liberal Dulu banyak Parpol Berkelahi Hampir membuat Negara pecah Bung Karnutu Ngeluarkan dekret Yang sudah Direnung-renungkan Sekarang Ternyata Bung Karnutu Ada benarnya Kalau enggak Bung Karnutu kan Integrator Saudara Kalau melihat Bangsa mau pecah Ambil Dia tindakan Dengan risiko Apapun Ambil Tapi lu Dianggap salah Menimbulkan apa Oh ini Konstitusi Nggak jalan Sehingga terjadi Perdebatan Di orang-orang baru Kita ini Mau membangun Stabilitas Atau demokrasi Atau demokrasi Kalau demokrasi Seperti zaman Bung Karnutu Enggak stabil Kalau stabilitas Dibangun Ekonomi tumbuh Lalu dikatakan Untuk sementara Meleh Pertumbuhan ekonomi Demokrasi Dikecilkan dulu Itu resmi Keputusan Seminar Rangkatan Darat Di Bandung Tahun 1966 Saudara Nah Itu masalahnya Kemudian Di orang-orang baru Disederhanakan Agar partai Tidak terlalu banyak Instrupsi Modal asing Susah masuk Kalau tidak ada Stabilitas Maka zaman Orde baru hebat Tuntumbuh Ekonomi Rata-rata Setahun 7% Tetapi Karena demokrasinya Tidak ditumbuhkan Kekuatan rakyat Tidak dibangun Ketika terjadi Krisis moneter Jatuh 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 Paling cepat Dan sembuh Paling lama Negara lain Juga kena tuh Krisis mon Tetapi mereka Setahun Dua tahun Sudah pulih Indonesia Sampai bertahun-tahun Tidak pulih Dari Krisis mon Waktu itu Karena apa Demokrasinya Tidak dibangun Katanya karena Ingin pertumbuhan Nah sekarang Kita lalu melakukan Reformasi Buka lagi demokrasi Lalu Muncul demokrasi Transaksional Saya dulu kan Dimarah-marahi orang Demokrasi Saya bilang Di Indonesia itu Demokrasi Transaksional Demokrasi Uang Mau Kepala daerah itu Tidak ada Kepala daerah yang Tidak dibiayai oleh Cukong Subakus apapun Ada yang biayai Ya Tidak semuanya Pak Ya betul Berapa 84% Kata KPK KPK itu Menyatakan Resmi Hasil Temuan KPK 84% Kepala daerah Di Indonesia Dipilih Melalui Cukong Apa Kemudian Kalau orang Kepala daerah Dipilih Melalui Cukong Sudah jadi Dia diminta Minta Konsesi ini Ijin ini Jangan dikeluarkan Perusahaan saya Ikut tender ini Harus menang Dan seterusnya Akibatnya apa Banyak pertambangan Liar Banyak IUP ganda IUP itu Ijin usaha Perusahaan Penambangan Ganda Sudah diberikan ke saya Diberikan lagi Ke orang lain Ribut Maka kemarin Sangat mengagetkan Sangat mengagetkan Ketika Indeks persepsi Korupsi kita Turun Anjlok Itu Pak Jokowi Sudah membangun Dengan baik Naik Terus Sejak ini Sampai mencapai 38 Tiba-tiba Anjlok Ke 34 Kaget kan Waktu Peringatan Satu abad NU Di Sidoarjo itu Saya sebenarnya Punya tugas Melepas Lomba Gerak Jalan Warganah Jin Tapi Pak Jokowi Ngajak pulang Ke Jakarta Ikut Satu pesawat Saya tidak jadi ikut Acara NU lanjutannya Bicara tentang Indeks persepsi Korupsi Apa yang terjadi Saya bilang Pak Masalahnya ada Di berbagai sektor Dari mana Pak Mahfud tahu Tahu Karena saya ngundang Transparansi Internasional Ke rumah saya Ngundang Lidbang Kompas Ke rumah saya Ngundang Partnership Yang selama ini Bergerak Menilai tentang Korupsi Kesimpulannya Kesimpulannya itu Korupsi itu Ada di Birokrasi Terutama Perpajakan Dan Biacukai Kelir itu Kesimpulan Transparansi Internasional Nah disitu Pak Jokowi Sudah Agak Apa namanya Agak takjub Agak heran Diperbacakan Kok tidak Sembuh-sembuh Nah Kemudian ada Dimana Korupsi itu Ada di DPR Apa bentuknya Di DPR itu Ya bentuknya Konflik Of interest Anggota DPR Ada yang Merangkap Perusahaan ini Perusahaan itu Lalu ketika Menyusun Anggaran Proyek Ikut Nitip Ada Lagi Berfungsi ganda Konflik Of interest Menjadi Lawyer Kemudian Ikut Ngurus Perkara orang Itu Temuan Transparansi Yang ketiga Di pengadilan Kasus-kasus Sudah dibayar Ada apa? Ada itu Sudah ditangkap Di makam agung Ada empat Hakim agung Ditangkap Setelah Bayar Perkaranya Sudah jatuh Kan Perkara Sudah dijatuhkan Itu Tidak bisa diubah Sudara Hakimnya Hanya ditangkap Itu katanya Di makam agung Dan itu Internasional Sudara Investor-investor Asing yang Memberitahu itu Pak Kalau kami Urusan itu Harus ke DPR Bayar sekian Pak Ajaknya Kena sekian Dini Sesudah ini Ditawar begini Sudah kami Mau bayar pajak Penuh Tapi diminta Sudah turun saja Tapi sisanya Dibagi Sudah tahu semua Catatannya Sudah Sehingga Wah Kok tidak Sembuh-sembuh ya Gitu yang muncul Ini yang harus Kita perbaiki Di dalam Ketatanajaran kita Yang pada Surah hari ini Kita bicara Tentang parpol Sudah sekalian Kalau kita Teliti Lebih lanjut Reformasi Di awal Periodenya Periodenya Era reformasi Itu kan Kehidupan partai politik Itu bagus banget Pemilu Terbaik Sesudah Orde baru Adalah pemilu Era reformasi Pertama Tahun 99 Dimana PDIP Menang Mutlak Dibandingkan yang lain 36% Yang lain Dibagi kesetiaan Banyak partai Tapi 36% Diambil PDI sendiri Karena Demokrasinya Waktu dibebas PDI banyak pendukungnya Menang PDIP Dipimpin Bumi Gawati Menang Dan Sudah Coba lihat Pemilu yang baik Hasil pemilu Tahun 99 Sampai 2004 Tidak ada Korupsi Bagus DPRnya bagus Produknya bagus Bagus Lahir undang-undang KPK Undang-undang MK Undang-undang Komisi Judisial Korupsi Tidak ada Saya pernah jadi Menteri Pertahanan Tidak ada Kasus korupsi saat itu Zaman Habibin Tidak ada Korupsi baru Takut semua Jangan Mbak Mika Juga korupsi Tidak ada Mungkin ada Persoalan Penjualan aset Yang Apa Ya itu kan bukan Korupsi Bisnis Tapi korupsi Yang bersungguh-sungguh Kemudian muncul Sesudah tahun 2004 Dan seterusnya Disitu mulai Timbul politik Uang Saudara Jadi apa Terjadi Pergeseran Pergeseran Saya pernah melakukan Studi Setiap Perubahan Suatu Rezim Itu era Hukum itu Berjalan Baik Tapi sesudah Sekian lama Hukum menjadi Jelek 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 Karena kontrolnya Berubah Coba Awal Kemerdekaan Bagus tuh Hukumnya Tapi lama-lama Timbul konflik Awal Demokrasi terpimpin Semua tertip Tapi lama-lama Terjadi kesenangan Berkepanjangan Awal Orde baru Hebat Kebebasan Pers Undang-undang DPR Apa Diatur semua Bagus Awalnya Minimal tahun 66 Sampai tahun 69 Bagus Mulai pemiliu 71 Mulai jelek Era reformasi Juga Bagus banget Tapi lama-lama Terjadi Degradasi Nah ini yang harus Kita perbaiki Saudara Sehingga dengan demikian Apa ingin saya katakan Pada menit-menit Terakhir ini Saya Ingin Menyampaikan Hal-hal Sebagai Berikut Saudara Parpol itu Adalah Instrumen Konstitusi Untuk Menjaga Negara Oleh sebab itu Partai politik Harus Diperbaiki Tata Kelolanya Dan proses Recruitment Politisinya Banyak orang Mengatakan Sekarang Di Medsos Bubarkan DPR Bubarkan Parpol Saudara Itu adalah Pilihan yang Sangat jelek Saya ingin Tegaskan Daripada Tidak ada DPR Daripada Tidak ada Parpol Lebih baik Kita hidup Bernegara ini Mempunyai DPR Dan mempunyai Parpol Meskipun Jelek Iya Begini Saudara Kalau negara Berubah ke Monarki Potensi Keseunang-wenangan Di dalam negara Apapun Kalau Monarki Itu Potensi Keseunang-wenangannya Besar Sementara Masyarakat Tidak punya Peluang Untuk Mengontrol Di dalam Sejarah Kebangunan Khilafah-khilafah Islam Itu Pelanggaran Dan Keseunang-wenangan Luar biasa Banyak terjadi Pembunuhan Terhadap Ulama-ulama Itu terjadi Di khilafah Islam Karena beda Pandangan politik Memberi fatwa Yang berbeda Imam Hambali Yang kita ikuti Ajaran fikinya Sampai sekarang Di penjara Di aniaya Karena beda Pendapat Dengan Khalifah Dan tidak ada Yang berani Ngontrol Tetapi Coba Kalau demokrasi Meskipun Partainya jelek Habis saja Punya pulang Konstitusi Mengatakan Partai Gitu Dalam situasi Tertentu Partai Meskipun Jelek Bisa dipakai Untuk Memperbaiki Negara DPR Harus ada Untuk Menyelesaikan Masalah Oleh sebab itu Jangan berpikir Dalam situ Sekarang Udalah Berubah Negara Kita Jangan Menjadi Demokrasi Tidak Boleh Harus Tetap Demokrasi Yang kedua Partai Politik Dalam Ide kita Itu Dibangun Untuk Salah Satunya Adalah Rekrutmen Kepemimpinan Bangsa Oleh sebab itu Partai Politik itu Harus Ada Tetapi Harus Bersaing Untuk Memilih Pemimpin Yang Benar Memilih Wakil Rakyat Yang Benar Itu Jadi Partai Politik itu Bukan untuk Saling Menyadakan Saling Membunuh Saya Bukan Kalau Ini Kalah Lalu Pecah Tidak Boleh Yang menangnya Harus Diterima Sebagai Produk Persaingan Yang Fair Di Dalam Kita Bernegara Jadi Bukan Bukan Saling Memfit Saling Membantai Sudahlah Sayang Kalau memang Pilihanmu yang menang Dipilih Kita akui Bersama Anda Mau berada Bergabung Boleh Beroposisi Juga Boleh Tapi Oposisi Itu Ada Batas-batas Konstitusionalnya Yang Yang penting Partai Sehat Parlemen Sehat Sudara Dan Yang Terakhir Sudara Tidak Ada Partai Politik Itu Yang Jelek Benar Tidak Ada Partai Politik Itu Yang Baik Benar Di Partai Apapun Ada Orang Baiknya Tapi Di Partai Apapun Juga Ada Koruptor Oleh sebab Itu Ini Yang Harus Diperbaiki Dan Bagi Kau Muslimin Karena Partai Politik Itu Sama Fungsinya Adalah Untuk Memperbaiki Dan Tidak Ada Kebaikan Mutlak Di Satu Partai Tidak Ada Kejelekan Mutlak Di Satu Partai Maka Kita Ini Umat Islam Itu Boleh Memilih Partai Apa Saja Asal Niatnya Ingin Memperbaiki Negara Sudara Meleh PDIP Tidak Haram Meleh Golkar Tidak Wajib Meleh Pan Tidak Sunnah Juga Pilih Sesukamu Tetapi Kemudian Bertemulah Di dalam Apa Yang disebut Kalimatun Sawak Kalimatun Sawak Itu apa Visi Yang sama Partai Apapun Ingin Negara Ini Baik Nah Disitu Kita Ketemu Meskipun Kamu Masuk Demokrat Masuk PDI Masuk Apa Tapi Kita Punya Visi Yang Sama Dengan Cara Dan Pintu Yang Berbeda Saya Tutup Ini Dengan Satu Ayat Kisah Nabi Yaakub Ketika Suatu Saat Anak Anaknya Tertangkap Di Mesir Oleh Aparat Penegak Hukum Raja Mesir Yaitu Yusuf Anak 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 Yaakub Datang Ke Mesir Minta Jatah Karena Waktu Sedang Terjadi Pacak Lalu Diangkat Oleh Nabi Yusuf Panggil Orang Orang Kesitu Kata Nabi Yusuf Melihat Saudara Dia Saudaranya Panggil Ditanya Kamu 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 Dari Mana Saya Dari Kanan Siapa Ayahmu Yaakub Nabi Yaakub Itu Ayahnya Sang Raja Ini Sendiri Terus Saudaramu Selain Kamu Siapa Yang Selain Saya Masih Ada Satu Anak Kandung Yaitu Bun Yamin Bun Yamin Tidak Ikut Kesini Karena Menemani Ayah Saya Yang Sekarang Ini Buta Karena Menangis Terus Sejak Anaknya Yusuf Hilang Hilang Karena Dibuang Kesumur Itu Lalu Dianggap Hilang Nangis Nah Begini Kamu Saya Pulangkan Bilang Ke Ayahmu Saya Ingin Ketemu Bun Yamin Bawa Kesini Bun Yamin Terus Apa Anak Anak Itu Minta Ke Ayahnya Yaakub Tidak Boleh Eh Saya Tidak Izinkan Bun Yamin Dibawa Menghadap Raja Mesir Kenapa Saya khawatir Terjadi Seperti Yusuf Kalau Kamu Yang Bawa Kenapa Dulu Yusuf Katanya Akan Kamu Jaga Ternyata Hilang Tenggelam Di Sumur Sekarang Kamu Bawa Bun Yamin Lagi Tidak Boleh Kata Yaakub Abah Katanya Ini Raja Yang Minta Ada Perlu Dan Ini Menyangkut Kebutuhan Kebutuhan Kita Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Kita Dikanaan Ini Kami Harus Bawa Adik Bun Yamin Baik Kalau Gitu Kamu Bersumpah Bahwa Kamu Akan Melindungi Bun Yamin Sampai Ketemu Raja Yusuf Lalu Kembali Lagi Ke Saya Bersumpah Mereka Lalu Apa Yang Dikatakan Ini Bunyinya Wakola Tiyabunayabaniya La Tat Hulu Min Babin Wah Hedin Wat Hulu Min Abu Wabin Mutafarriko Hay Anak Anak Kalau Kamu Mau Masuk Ke Istana Kamu Harus Masuk Dari Pintu Yang Berbeda Jangan Masuk Di Satu Pintu Pas Ketemu Pas Pampres Yang Galak Kamu Diusir Habis Gitu kan Pintu Di Istana Itu Kan Banyak Lewat Sini Lewat Sini Mungkin Yang Sini Pan Presnya Galak Yang Di Sana Mungkin Baik Hati Kamu Diajak Masuk Ke Istana Maksud Saya Kamu Boleh Lewat PDI Lewat Golkar Lewat Depokar Lewat Apa Saja Nanti Kalau Sudah Masuk Kepusat Kekuasaan Bangun Kesejahteraan Sesuai Dengan Perintah Allah Bersama Sama Panggil Sudara Sudaramu Yang Belum Bisa Masuk Itu Untuk Membangun Bersama Sehingga Sudara Jangan Bermusuhan Karena Partai Karena Beda Calon Presiden Apa Nggak usah Bermusuhan Pilih Tapi Nggak usah Bermusuhan Kita Masuk Lalu Disinilah Bawa Pesan Pesan Keislaman Kita Untuk Membangun Masyarakat Dimana Negara Ini Akan Menjadi Nah Kalau itu Hidup Bernegara Itu Enak Nggak usah Bermusuhan Eh Kamu Tidak Islam Eh Kamu Suku Ini Nggak Ada Di Dalam Islam Itu Tidak Boleh Perbedaan Agama Lalu Menyebabkan Kita Memuhi Orang Lain Karena Bagi Islam Sudah Jelas Saya Bagiku Agamaku Agam Agamamu Agama 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 Itu Yang Apa Itu Yang Urusan Ubudiyah Ilahiyah Yang Urusan Ibadah Kayak Gini Agama Saya Yang Mau Ke Gereja Ke Gereja Tetapi Di dalam Hal-hal Membangun Negara Ada Yang Diluar Lakum Dinukum Wali Adin Ini Mu'amalah Nah Di dalam Mu'amalah Ini Kita Ketemu Kalimatun Sawa Dalam Al-Quran Katanya Kul Ta'alau Ila Kalimatin Sawa In Baynana Wabaynakum Ayo Kita Bertemu Di dalam Kalimat Yang Sama Apa Kalimat Yang Sama Lakukan Pemilu Dengan Jurdel Dan Luber Nah Itu Agama Apa Saja Sama Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Agama Apa Saja Sama Pilih Pemimpin Yang Benar Dan Jujur Agama Apa Saja Sama Suku Apa Saja Sama Itu Kalimatun Sawa Nah Soal Soal Akidah Uluhiyah Ya Silahkan Wang Nabi Sendiri Itu Ketika 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 Mendirikan Negara Madinah Itu Apa Yang Dikatakan Di Piagam Madinah Itu Saya Mendirikan Dengan Ini Proklamasi Dengan Ini Saya Menjadikan Negara Madinah Sebagai Peruban Ini Antara Orang Mumin Orang Muslim Yas Srip Kures Yang Tidak Islam Dan Seluruh Puwak Menyatakan Kemerdekaan Bersama Mendirikan Negara Madinah Sama Dengan Proklamasi Kemerdekaan Sama Proklamasi Kemerdekaan Kita Dari Piagam Madinah Dan Banyak Di antara Kita Yang Kadangkala Terlalu Ekstrim Menganggap Madinah Negara Islam Sendiri Tidak Sudara Di Piagam Madinah 47 Pasal Yang 24 Berisi Perlindungan Terhadap Perbedaan Perbedaan Agama Dan Suku Yang 23 Pasal Baru Berisi Ketata Negaraan Ketata Pemerintahan Bersama Sampai Ada yang Tidak Tahu Bahwa Ketika Nabi Muhammad Itu Perang Uhud Ada Seorang Namanya Muhairik Itu Orang Yahudi Ikut Ikut Berperang Berperang Bersama Nabi Kenapa Kamu Berperang Ini Negara Islam Bukan Saya Membela Negara Madinah Yang Dipimpin oleh Muhammad Apakah Kamu Memosok Islam Tidak Ketat Muhairik Saya Orang Yahudi Tapi Saya Cinta Kepada Madinah Sebagai Wapani Wapani Tanah Airku Saya Cintai Ini Saya Cinta Kepada Muhammad Karena Dia Pemimpin Yang Adil Sehingga Meskipun Saya Orang Yahudi Saya Akan Ikut Perang Bersama Nabi Dan Ingat Kalau Saya Mati Seluruh Harta Bendaku Diserahkan Ke Nabi Untuk Perjuangan Negara Madinah Saya Tetap Minta Dikuburkan Dengan Cara Yahudi Coba Muhairik Dan Betul Dia Meninggal Ketika Nabi Diserang Berbagai Panah Banyak Sahabat Yang Menjadikan Dirinya Sebagai Taming Dan Muhairik Yang Yahudi Kamu Sudah Mau Meninggal Di Dalam Perang Uhud Yang Suci Apakah Kamu Sekarang Mau Masuk Islam Dia Bilang Tidak Sehingga Kata Nabi Kubur Kembalikan Dia Ke Keluarganya Dan Kuburkan Baik Baik Urusan Pahalanya Biar Dengan Allah Jadi Sudah Kita Ini Jangan Terlalu Ekstrim Seakan Kita Ini Besar Harus Kita Harus Hidup Bersama Itulah Yang Disebut Inklusifisme Itulah Yang Disebut Kosmopolitanisme Kesewargaan Di Dalam Membangun Negara Ini Secara Bersama Sama Sudara Saya Sudah Lewat 10 Menit Dari Waktu Yang Ditentukan Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi